Saya ingin bertanya, apakah saudara saksi memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham mayoritas Pak Luhut? Ya, saya memiliki hubungan keluarga. Bisa dijelaskan hubungan keluarganya? Bapak Luhut... Maaf, kurang jelas, bisa lebih jelas. Pak Luhut itu paman saya. Kemudian tadi pemegang saham minoritas adalah Pak David Banjaitan. Apakah memiliki hubungan keluarga dengan Pak Luhut? Iya, dia putranya. Putranya Pak Luhut, betul. Berarti dia adalah paman saudara saksi ya? Pak Luhut paman saya. Paman dan Pak... Berarti sepupu. Sepupu, oke. Maaf, sepupu saudara ya. Sekarang saya mau bertanya terlebih dahulu terkait dengan Toba Group ya. Toba Group Anda tadi sebutkan sebagai Toba Sejahtera Holding, betul ya? Betul. Apakah itu perusahaan terbuka atau tertutup? Tertutup, Yang Mulia. Tertutup, oke. Sebagai perusahaan tertutup, tentu kami tidak tahu ya publik, apakah sebagai perusahaan tertutup lazim juga melakukan konsolidasi laporan tahunan, baik itu laporan umum atau laporan keuangan? Maksudnya? Maksudnya, apakah sebagai perusahaan tertutup tetap melakukan konsolidasi laporan tahunan atau tidak? Konsolidasi dari? Dari anak-anak perusahaannya. Iya, lazim. Lazim. Betul. Jadi setiap tahun melakukan konsolidasi laporan tahunan. Betul, Yang Mulia. Apakah laporannya itu seperti pada umumnya di akhir tahun, di bulan Desember atau dilaporkan kekuarterly juga? Di akhir tahun. Di akhir tahun. Ya. Apakah dalam laporan itu memuat juga kinerja perusahaan-perusahaan anak dari Toba Group? Ya, betul. Termasuk kondisi keuangannya? Termasuk kondisi keuangannya. Atau kegiatan utama bisnisnya? Iya, dari anak-anak perusahaan yang aktif ya. Kalau anak-anak yang tidak aktif ya tidak. Oke. Nah, Saudara tadi menyatakan bahwa Pak Luhut Binsar Panjaitan sebagai pemegang saham mayoritas, bisa dijelaskan berapa persen sahamnya? 99,9 persen. 99,9 persen. Betul. Dan 0,1 persennya buat siapa tadi? Bapak David Panjaitan. Tapi Pak Luhut Binsar Panjaitan, berarti dia sangat-sangat mayoritas ya? Betul. Nah, apakah Pak Luhut sebagai pemegang saham mayoritas mendapatkan laporan tahunan, mendapatkan laporan soal perusahaannya itu hanya berdasarkan laporan tahunan atau ada juga pertemuan-pertemuan yang lain yang menyambut hal yang strategis terkait dengan perusahaan dan anak-anak perusahaannya? Yang pasti setiap tahun laporan tahunan tersebut disampaikan, lalu apabila ada hal-hal yang bersifat menurut manajemen kritikal untuk disampaikan, akan kami mintakan waktu untuk menghadap. Jadi ada ya, selain laporan tahunan, ada juga meeting-meeting yang bersifat strategis atau kritikal? Iya, hanya yang bersifat kritikal. Bisa disebutkan frekuensinya misalkan setahun ada dua kali atau tiga kali? Tidak tentu. Tidak tentu? Betul. Jadi ada Perpres 13 2018 mengenai beneficion owner atau pemilik manfaat. Kebetulan saya ketua tim penyusunnya Perpres ini dan ini sebagai pelaksanaan dari rekomendasi 24 dari rekomendasi Financial Action Task Force on Money Laundering. BIO itu ada dua, BIO of Corporation, ini yang diatur di Perpres 13, ada BIO dari transaksi yang kita tidak atur ya. Dan ada beneficial owner, pemilik manfaat, ada beneficiary, satu hal yang berbeda. Beneficiary itu penerima manfaat, orang yang menikmati misalnya ada ekspor barang yang mendapatkan hasil itu beneficiary namanya. Tapi beneficial owner ini berbeda, dia memiliki manfaat yang mengendalikan, mengontrol suatu perusahaan, bahkan kadang-kadang transaksi dia kontrol juga. Beneficiary ini dalam banyak hal lebih kuat daripada legal owner. Kalau legal owner namanya muncul di dokumen tapi tidak controlling. BIO walaupun tidak muncul di dokumen bisa dia controlling. Saya ambil contoh kasus nyata saja. Dalam kasus ketua MK, Mr. AM yang diadil oleh PNTI PIKOR Jakarta, beliau pernah menggunakan KTP dari supirnya namanya Daryono. Buka rekening beli mobil. Dia legal owner Daryono, Mr. AM ini beneficial owner. Tapi justru mengendalikan ya beneficial owner ini. Dia ya mengontrol rekening dan kendaraan tadi. Jadi lebih berpengaruh, lebih kuat daripada legal owner, beneficial owner ini. Nah di dalam Perpres 13 2018, kita menggunakan batasan ya, threshold. Misalnya kalau orang punya saham 25 persen, menerima keuntungan 25 persen, jadi komisaris, jadi direksi. Itu salah satu pertimbangan bisa dikatakan sebagai beneficial owner. Tapi walaupun dia tidak punya saham sebesar prosentase itu, tapi dia mengendalikan jalannya perusahaan. Dia mengontrol jalannya perusahaan, kita bisa sebut dia sebagai beneficial owner juga. Jadi yang dilihat kondisi de facto-nya, kondisi realnya, bukan formalitasnya. Karena di Indonesia banyak sekali terjadi, misalnya dalam kasus videotronik, dulu ada anak seorang menteri menggunakan OB-nya sebagai manajemen. Padahal yang mengendalikan si anak sang menteri. Oleh MA, OB-nya dibebaskan, anaknya ini yang dihukum. Jadi, dia mengendalikan perusahaan atau mengendalikan transaksi. Nah, selain batasan-batasan tadi, 25 persen, kemudian menjabat komisaris atau direksi, walaupun dia tidak pegang jabatan itu, tapi dia mengendalikan perusahaan, misalnya itu bisa kita anggap sebagai pengendali. Nah, tadi terkait dengan BO disebutkan pengendalikan, kontrol, tapi tadi saya bertanya mengenai persyaratan atau threshold, batasan. Dalam hukum Indonesia, berapa persen kepemilikan terhadap suatu entitas, perusahaan, untuk mengkategorikan seseorang sebagai BO? Jadi, kalau untuk masalah sebagai BO ya, tadi perusahaan 13, 2018 memberikan batasan 25, 25 persen. Nah, kalau terkait dengan akuisisi, akuisisi yang dilihat dampaknya. Kalau dia dampaknya jadi mayoritas, misalnya dampaknya dia jadi punya 51 persen ya, sebelumnya dia punya saham 40 persen, kemudian dia beli 11 persen, saham bank, dia controlling, dia mengendalikan akuisisi, ini harus izin dari OJK. Tapi kalau untuk BO, threshold 25 persen, kita sama dengan Inggris, di Inggris pakai 25 persen juga, tapi itu hanya membantu saja threshold. Walaupun dia tidak pegang saham, tapi dia mengendalikan, dia bisa dianggap sebagai beneficial owner. Tadi saudara menjelaskan, bisa bertingkat layering, makanya ada istilah ultimate beneficial ownership kayak gitu. Nah, dan juga disebutkan lebih kuat dari dokumen kepemilikan legal atau legal owner. Nah, saya mau bertanya, dalam suatu peristiwa, misalkan dia dalam dokumen legal owner-nya gitu, dia adalah seorang pemilik dengan 99 persen saham di suatu anak perusahaan dari suatu entitas parent company, yang dia juga adalah pemilik 99 persen saham di situ. Pertanyaan saya, apakah posisi si pemilik itu terhadap, bisa dikategorikan sebagai BO terhadap si anak perusahaan itu atau seperti apa? Biasanya kalau sudah mayoritas mutlak seperti itu, biasanya dia tanpa ada orang yang lebih kuat, dia pasti mengendalikan. Dan pada waktu mendirikan perusahaan di hukum dan HAM, notaris ya, harus mendeklare bahwa siapa yang menjadi BO, dikasih waktu 7 hari, siapa yang menjadi beneficial owner. Kalau perusahaan yang sudah berjalan, dikasih waktu setahun untuk mendeklare siapa yang menjadi BO. Mungkin dalam kasus ini bisa dilihat di website hukum HAM, siapakah yang menjadi BO ya. Seringkali deklarasi dari notari itu formalitas saja, hanya untuk biar disahkan. Kadang-kadang belum tentu benar, karena itu otoritaslah yang bermanang untuk mengedifikasi apakah benar yang didaftarkan ini BO yang sebenarnya. Kadang-kadang seringkali hanya kertas saja, tidak de facto, tidak real. Dalam hal, kalau seseorang pertanyaan saya, apabila seseorang pengusaha, dia sudah melepaskan posisinya di suatu perusahaan, baik dalam posisi sebagai direksi atau sebagai komisaris, sepenuhnya keluar dari struktur formal perusahaan, apakah fakta tersebut bisa menganulir posisi yang bersangkutan sebagai beneficial owner? Tergantung bagaimana kondisi realnya. Saya ingin ambil contoh nyata, kasus Bupati Karanganyar ya. Dia punya PT Putra Ramadhan beberapa. Dia berhenti jadi, semuanya berhenti, pengurus. Tapi PT-nya ikut tender di mana-mana tetap menang, karena ada pengaruh dari sang Bupati, namanya Yahya. Dua-duanya dihukum perusahaan, dipidana juga. Jadi tidak dengan sendirinya, walaupun secara formal mundur, dia kehilangan power, tidak. Karena BO itu ukurannya de facto. Siapa yang kontroli, mengendalikan perusahaan itu. Bukan angka ukurannya. Jadi meskipun dia sudah keluar, dia tetap sebagai BO, demikian? Bisa saja yang penting secara real dibuktikan, misalnya dari transaksi-transaksinya banyak nggak. Misalnya kasus Nazarudin transaksi banyak kayak dia, kita bilang ini salah satu ukuran. Kemudian dilihat dari komunikasinya ya, kalau KPK disadap misalnya, atau komunikasi tertulis ketahuan dari komunikasi dia sebenarnya BO. Kemudian dilihat dari bagaimana putusan-putusan kebijakannya, bisa juga dilihat dari saksi-saksi yang menyaksikan orang ini benar-benar berpengaruh. Dan fasilitas, biasanya BO itu orangnya orang istimewa, bukan orang biasa. Pasti servisnya, pelayanan pasti luar biasa. Nah, dalam hal misalkan seseorang, dia sudah mengaku bahwa dia sudah keluar atau sudah berhenti dari posisi perusahaan, tetapi kemudian dia masih setiap tahun sekali menerima laporan tahunan dari direksinya. Atau dia mengaku sudah atau masih mengikuti rapat-rapat yang strategik meskipun itu jarang dalam hal pengambilan keputusan. Apakah kedua elemen tersebut bisa menunjukkan fakta bahwa dia adalah pengendali atau pengontrol utama dari suatu perusahaan? Mungkin itu adalah satu indikator saja. Yang penting itu dibuktikan secara real, dia memang mengendalikan controlling. Apakah dengan terima laporan atau dia mengendalikan apa enggak, itu perlu dites ya. Dia benar-benar mengendalikan apa enggak, itu paling penting. Dia benar-benar mengendalikan apa enggak, itu paling penting.